Psikolog ternama Lita Gading menyayangkan banyaknya masyarakat yang mengaku bisa meramal atau menerawang nasib seseorang di masa mendatang untuk dijadikan konten. Menurutnya secara psikologis mempercaya ramalan bisa berdampak buruk karena merusak mental. Jika ini terjadi kepada seseorang yang memiliki kondisi mental yang labil, hal tersebut bisa terjadi hingga jangka panjang dan sulit untuk disembuhkan. Kalau meramal itu kan merusak mental ya itu udah pasti karena secara psikologis orang yang diramal negatif ya itu akan terbawa sampai maaf, sampai mati. Ya karena itu saya banyak sekali pasien saya yang mengalami itu karena diramal akhirnya dia down dia tidak bisa melakukan apapun akhirnya dia menyalahkan diri sendiri akhirnya bunuh diri. Nah itu jadi efek dari ramalan itu sangat dahsyat. Jadi mohon please juga jangan sampai dipublish lah gitu. Karena kan tidak semua ya manusia atau pengguna netizen itu cerdas gitu ya. Tidak bisa memilih mana yang bagus aja gitu. Semua orang diserap apalagi anak-anak juga bisa sampai menyimpulkan hal-hal yang gak baik gitu lah. Dan itu bisa betul-betul merusak mental secara psikologis. Meski begitu Lita Gading tidak sepenuhnya menyalahkan adanya pembuat konten ramalan. Budaya masyarakat yang dianggap suka akan hal yang berbau klenik menganggap ramalan merupakan sesuatu yang sudah dianggap lumrah. Kalau kita melihat dari faktor budaya memang kita ini individu masyarakat Indonesia memang suka klenik. Suka hal-hal yang berbau klenik. Yaitulah salah satunya kenapa segala mengenai ramalan itu dianggap menurut dia sah-sah aja gitu. Padahal secara tidak langsung penanaman dalam pikiran itu dahsyat sekali efek. Sub indo by broth3rmax